Tazia hao, hari ini kita akan melanjutkan materi belajar kita yaitu bagian Han Tzu, huruf Mandarin silahkan lihat materi ini di buku muridnya halaman 79-80 nah yang pertama yang akan kita pelajari adalah Pusho, oh Pusho si radikal ya radikal yang kita pelajari di pelajaran ini yaitu radikal Mu atau radikal kayu atau pohon jadi radikal Mu ini biasanya bisa terletak di sebelah kiri aksara seperti ini kalau dia terletak di sebelah kiri ukurannya lebih tinggi lebih tinggi nah dia juga bisa terletak di bagian bawah aksara dilihat kalau di bagian bawah dia menjadi agak pendek dan lebih sedikit lebar dibandingkan yang di sebelah kiri jadi ini adalah radikal Mu untuk aksara yang kita pelajari di pelajaran ini itu ada beberapa pertama aksara Ma ku, kuda aksara Ma ini cara tulisnya ini cara tulisnya silahkan dilihat coba kita hitung ada berapa guratannya ada I, Er San ada San guratannya nah terus kat aksara kedua yaitu aksara Ma lihat ya nadanya beda ini nada tiga sedangkan ini nada ringan aksarannya juga beda Ma ini artinya apa apakah coba kita lihat jumlah guratannya ada I, Er San Si U Liu ada Liu jumlah guratannya bisa kalian tulis sendiri ke bukunya ya selanjutnya adalah Ma ini Mama punya Ma artinya apa I Ibu ya artinya Ibu coba kita hitung ada berapa guratannya I, Er San Si U Liu nah ada Liu nah terus aksara terakhir yang kita pelajari adalah Ci ya aksara Ci artinya pergi ke atau pergi aja juga boleh untuk jumlah guratannya yaitu kita hitung bersama ada I Er San Si U ada U ya nah ini untuk aksara yang kita pelajari di pelajaran ini ya jika nanti ada pertanyaan silahkan tanyakan ke Laushe lewat kolom komentar di Google Classroom ya kalau ada yang belum dimengerti oke jadi saya harus ya ini malah yang si selanjutnya saya akan kasih latihan ya jadi latihannya itu nanti harus saya share ke Google Classroom ya menggunakan Google Form ya kayak biasa nanti kalian pilih jawabannya disana ada pilihannya ya ikuti petunjuk yang ada di Google Form ini latihan dan harus dikumpulkan hari ini ya hari ini paling telat jam 12 oke nah terus ini langsung di mencoye langsung kasih kalian coye PR ya nah untuk PR ada beberapa bagian ya pertama ayo menerus radikal di halaman 32 ini PRnya di buku latihan ya bukan buku murid ya buku latihan ya ayo menulis radikal di halaman 32 terus bagian 2 pasangkanlah huruf-huruf radikal yang dapat dikombinasikan hingga membentuk huruf baru coba dilihat di bukunya itu di sebelah kiri dan sebelah kanan ya ada radikal-radikal yang terpisah ya ada radikal yang terpisah dengan bagian antara kiri dan dan sebelah kanan itu ya nanti kalian gabungin sesudah digabungin dia akan menjadi aksara baru ya contoh ini re ditambah si digabung jadilah cao artinya pagi ya nah nanti ada beberapa soal disana silahkan kalian lihat ya tarik garis dulu baru nanti di halaman 33 ada kolom untuk nulis ulang ya nah dia tentukan 3 huruf lainnya ini ada di halaman 32 sampai 33 terus bagian 3 ayo menulis huruf mandarin ya huruf mandarinnya ditulis ya yang rapi dan jumlah guratannya juga ditulis ya di halaman 33 34 ini yang unit 7 ada di buku latihan ya bukan buku murid buku latihan oke satu lagi ini PR di unit 8 ya itu bagian 1 ayo menulis radikal ada di halaman 36 dan bagian 3 ayo menulis huruf mandarin dan menghitung guratan ada di halaman 37 nah ini PR ya kalian kerjain langsung di buku latihan ya dan dikumpulkan nanti paling telat hari Sabtu tanggal 24 April pukul 10 di Google Classroom ya di foto per halaman ya jangan dua halaman satu foto tapi satu halaman satu foto di foto terus dikumpul lewat Google Classroom ya untuk latihan dan PR jika ada yang mau ditanyakan bisa tanyakan ke lause lewat kolom komentar Google Classroom ya jintai lause jangka jangtau jelik siesi tajah jajan terima kasih Terima kasih.